Berikut ini cara untuk melihat yang namanya nama ID Apple di iPhone. Jadi untuk itu langsung saja berikut ini. Kalau kalian mungkin masih penasaran, ID Apple bisa juga dicek di app app store ini. Nanti kalian lihat di sini. Nah ini ID Apple kalian. Itu email itu namanya ID Apple. Nah dari situ. Kalau dipilih, dia akan masuk ke bagian akun ID Apple. Harus masuk akun, kata sandi akunnya baru bisa dilihat. Nah untuk lebih mudah bisa juga kalian lihat di sini. Di bagian pengaturan. Kemudian kalian lihat di sini. Nah email ini merupakan ID Apple-nya. Ini pengaturannya misalnya untuk mengubah nama ID Apple-nya, nama akunnya. Mengubah email-nya juga bisa di sini. Nah pilih di sini. Nanti kalian bisa lihat ada untuk menambah email baru. Untuk ID Apple. Ini untuk mengubah kata sandi. Ini untuk melihat pembayaran yang kita tambahkan. Dan ini yang melihat langganan. Jadi itu saja caranya. Semoga bermanfaat.